Intro Makan-makan Halo Bakniers Posisi gue sekarang lagi ada di daerah Kelapa Gading, friend Tepatnya, gue lagi ada di seberangnya Al-Azhar, Kelapa Gading Nah, disini itu ada Mie ayam gerobakan halal Yang enak banget, friend Jadi, kursinya besar Harganya murah Rasanya enak, friend Mie-nya, dia itu custom made dari pabrik Gak pake pengawet Fresh banget Jadi, sore itu rasanya udah gak enak Gitu, men Nah, ayamnya juga, dia tuh gak pake campuran Ayamnya Ayam khusus Pesenan Jadi, dia gak pake campuran protina atau segala macem Enak banget Tapi, friend Sebelum kita makan Kita minum dulu Jakarta itu lagi kurang enak cuacanya Jadi, dia harus banyak minum air putih Nah, di tangan gue Itu udah ada Mineral water air putih Yang penuh dengan Kandungan oksigen, friend Robox banget Cis Ya udah Sudah udah udah lama-lama Langsung aja kita pesan Kita cobain Abis itu kita tanya-tanya sama bapaknya Rahasianya apa Yuk Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini, dengan mas pendek Betul Kok, gak pendek Pak Pak Iya, itu cuma Panggilan aja Panggilan aja Iya, itu konsumen yang bikin nama itu Oh gitu Iya Pak, ini mie ayam ini udah dari tahun lama sih Pak? Ya, dari kurang lebih tahun 1995 Udah lama juga ya Pak ya? Lumayan lama Ini kayaknya Pak Baru pagi aja nih Jam 6 ini udah ramai bener ya Pak? Alhamdulillah Ini apa, Pak rahasianya Pak? Bedanya apa, Pak, sama yang lain? Ya, kemungkinan dari rasa Oh, rasa ya Rasanya lebih apa tuh Pak? Iya Iya, iya kemungkinan rasanya tuh Punyaku tuh lebih ke Abdul Masa Allah Iya Pak, kalau gitu saya mau cobain Pak Satu Pak yang paling mantep Boleh Oke? Pakai baso? Kok komplit dong? Komplit siap Masih, pokoknya yang paling lari sepatu kiri ini Pak Mantap Masih, mas Udah lama mas langganan disini mas? Udah Pak Oh udah lama? Udah Bedanya apa sih, ini ayam sini sama yang lain Pak? Rasanya beda Jadi lebih gurih gitu dan enak Oh, lebih mantep ya Pak ya Ah, saya juga mau coba deh Pak Pasangannya Iya Iya Mau gua Pak? Yuk, terima kasih Nah, friend Udah sampai pesanan kita Hahaha Kali ini aku pesan yang Tuh Mie ayam komplit, friend Waduh, gak nanggung-nanggung Sini, gua kasihat isiannya apa aja Nah, ini isiannya, friend Jadi, isiannya simple banget Simple banget Jadi cuman Mie Ayam Ayamnya juga dia Disemur mungkin ya Dipotong kecil-kecil Ada baksonya dua biji Pakai bawang goreng Sama ada figurannya Ada sawi harusnya dibawa tadi Nah, ada sawinya Sawinya plus Oh, ada toge-nya, friend Tuh Pakai toge Sama daun bawang Itu, friend Isiannya Cobain lah Mie-nya kasi-kecil gitu, friend Nah, ini dia Si bapak ini Dipesan langsung dari pabrik, friend Jadi Emang sih Dari bentukannya Ini Bukan yang biasa kita lihat Di mie ayam gerobakan Agak kecil Beda Bismillah Ini rasanya Beda Sama Mie ayam gerobakan lainnya Karena pas waktu Tadi suapan pertama Gue langsung ngerasain Burinya Itu Itu dari kaldu ayamnya, friend Beda Biasanya Kalau di mie ayam gerobakan itu Yang paling nyantar adalah Kuah ayamnya Manis Itu aja udah Tapi ini nggak Ini lebih ke Aksin kurih Walaupun belum gue Aduk ya Mininya kenyal, friend Tadi gue pesan yang bukan setengah matang Ini gue pesan yang biasa Tapi kenyal Maaf Aduk, friend Tenorosi Baksonya, friend Makan-makan Wah Baksonya Itu yang luarannya itu kering, friend Kelakatan nggak? Kelakatan ya? Jadi pas lo gigit Keriuk Keluarannya keras Dalamnya lembut Terenokasi yuk Nah jadi friend disini Itu jadi ternyata ada bihun juga Ada kue tiaw juga, friend Lengkap Harganya Rp16.000 juga sama Tercampur, friend Wax Makan-makan Sambelnya penes, friend Mungkin kalau Makan-makan siangan Bisa agak nambah Karena gue kalau pagi-pagi Sambelnya banyak-banyak Sesalah setting, friend Wuh Baksa 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 Makan-makan Pak Ya Ini tadi saya cobain pak Mie-nya pak Ya Enak bener pak Enak Enak pak Alhamdulillah Amin 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 Pak ini Asli mana sih Pak resepnya pak Aku aslinya Jawa Tengah Cilagap Oh Tapi kalau ini Mie-nya nggak manis pak Jadi lebih ke Asin gurih ya pak Oh betul Kalau biasanya kan saya Cobain Mie ayam gerobakan Itu biasanya Wono girian ya pak Oh iya Kalau ini Lebih Kayaknya Resep sendiri pak ya Ya Resep sendiri pak ya Iya betul Oh Pantesan ini juga Mie-nya kenyal pak Beda Oh Betul Iya pak Tanpa bahan pengawet Mutlak murni Masya Allah Benar Tanpa bahan pangai pak ya Tanpa bahan pangai Pantesan beda pada saya pak Kekuatan mie-nya aku Dari pagi Sampai jam 3 sore Lewat jam 3 sore Udah tidak layak lagi Untuk dimakan Masa jadi Fresh banget pak ya Fresh Ini pak Ini mie-nya Saya kasih nilai 100 pak Enak pak Amin Mudah-mudahan Makin laris Amin Makin rame Makin berkah pak ya Amin Tos dulu pak Mantas Nah friend Ini jadi recommended banget Kalau lo nyari Mie ayam gerobakan Yang enak di daerah kelapa gading Halal disini tempatnya friend Posisinya itu ada di seberangnya Alazar persis Nah Recommended banget Must try See you Makan-makan Amen